Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pemirsa Bakal Calon Presiden Anies Baswedan menyampaikan ingin 2045 satu kemakmuran. Untuk membangun Indonesia Makmur 2045, maka berfokus pembangunan harus diubah dari pertumbuhan, menjadi pemerataan dan keberlanjutan. Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menghadiri Rakernas LDII 2023 di Pondok Pesantren Minhajur Rosyedin, Jakarta Timur. Dalam pidato, Anies menyinggung ketidaksetaraan dan keadilan menjadi tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Anies menyebut tujuan Indonesia di tahun 2045 adalah satu kemakmuran. Kita ingin 2045 satu kemakmuran. Karena jangan sampai makmurnya beda-beda. Kalau makmurnya beda-beda, kenapa kita ingin bangsa kita butuh? Bangsa kita jangan tercerai-berai. Supaya butuh harus ada kesetaparan. Harus ada keadilan. Untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan, menurut Anies, pembangunan kualitas manusia perlu menjadi fokus agenda nasional yang dilaksanakan secara merata. Anies juga menyampaikan dirinya bersama Mohaimin ingin membawa perubahan. Dari Jakarta, Kristanti Yosefa Ahmad Syamsuddin, TV One mengabarkan.